Oke sampai sini kita sudah berhasil mengenerate data dengan menggunakan model dan kita akan coba ubah fungsi-fungsi query builder untuk melakukannya, menampilkan data, kemudian menyimpan data, mengupdate, sampai dengan menghapus dengan menggunakan model yang sudah kita buat. Mungkin yang pertama adalah cara untuk mendapatkan data dengan menggunakan model. Caranya mudah sekali, mungkin kita bisa berikan komentar terlebih dahulu untuk menonaktifkan. Sekarang kita buat variable product dan data dari variable product ini akan memanggil model product. Oke seperti ini jangan lupa teman-teman import namespace-nya dan di sini kita akan panggil method-nya yaitu get. Seperti ini saja nanti pada saat coba teman-teman lakukan request contohnya kita coba lihat ya. Kita akan lakukan request pada data product tersebut. Kita coba send. Nah bisa teman-teman lihat. Maka semua data dari tabel 100 data akan muncul. Ya sebenarnya kurang baik lah ya kalau misalkan kita menampilkan semuanya. Nah teman-teman seperti biasa bisa memanfaatkan limit. Kalau misalkan teman-teman pengen ya mungkin 10 data saja gitu yang akan kita ambil. Itu kita bisa awalnya dengan method limit kemudian get. Dan kita akan coba lagi. Nah maka akan muncul data sebanyak harusnya 10 data saja. Ya seperti ini 10 data sudah berhasil muncul. Kemudian bagaimana jika kita ingin menyimpan data di dalam model. Ini juga bisa kita lakukan dengan seperti ini product. Kemudian method-nya yaitu create. Dan di sini kita masukkan saja data array-nya. Oke dan kalau misalkan kita coba lakukan proses post untuk mengirimkan data. Di sini kita menggunakan create dulu ya. Bukan menggunakan update. Kita coba biarkan atau ya hapus juga gitu si id-nya karena nggak butuh. Kita coba send. Berhasil kita jalankan dan harusnya kita coba cek ya di dalam database. Harusnya paling akhir ada maca. Berhasil kita buat gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kita coba ambil nilai balik dari data yang kita simpan juga sebenarnya bisa sih. Bisa-bisa pada saat kita melakukan proses create. Feedback-nya akan kita simpan ke dalam variable product gitu. Ini bisa sih. Nah contoh kita lakukan lagi ya. Di sini kita berikan data yang berbeda. Ups harusnya sini misalkan apa ya. Taruh gitu. Oke kita coba send. Nah bisa teman-teman lihat nih. Di sini adalah response yang dimiliki pada saat kita berhasil melakukan create data dengan menggunakan model. Jadi output-nya atau data yang kita simpan itu lengkap mulai dari id kemudian time step-nya sampai data yang kita inputkan sesuai yang ada di dalam field. Jadi itu salah satu keunggulan dari si model ini. Kemudian untuk proses update. Nah ini agak keren sih. Jadi sebelum kita melakukan update data. Itu bisa kita validasi terlebih dahulu apakah id-nya itu memang ada di dalam database atau tidak. Dengan cara seperti ini. Mungkin kita coba simpan nilainya ke dalam suatu variable product. Dan di dalam product variable kita akan coba tambahkan model product. Dan kita akan panggil method find or file. Dan di sini kita tambahkan id-nya. Jadi sebelum kita melakukan proses yang lainnya di sini kita akan cek nih. Si fungsi find or file ini akan kita akan melakukan pengecekan apakah parameter id ini memiliki nilai yang valid sesuai yang ada di dalam tabel products. Baik itu nilai id-nya ada atau bahkan parameternya malah huruf gitu ya. Nah ini bakal di cek kalau misalkan tidak ada dia bakal error. Mungkin kita bisa praktekkan kita misalkan coba disini isikan abcd gitu. Di sini kita gunakan method put karena akan menggunakan form and code. Atau ya di sini aja lah ya. Karena data-datanya sudah ada semua sih di sini. Jadi kita akan tambahkan underscore method put gini. Dan kita coba send. Nah bisa teman-teman lihat. Di sini akan error karena datanya tidak ada. Karena yang kita inputkan itu bukan numeric atau id-nya itu tidak ditemukan. Misalkan di sini kita akan isikan 999 gitu. Sudah pasti id 99 ini belum ada jadi akan error gitu. Jadi fungsi ini tidak akan berlanjut kalau misalkan di dalam proses find or file ini tidak ditemukan. Kemudian bagaimana untuk cara mengupdate-nya kalau bisa kalau ditemukan itu data produknya. Nah mudah sekali. Tinggal kita panggil objek si produk yang kita assign ini. Karena sifatnya sudah objek dari modelnya. Produk. Dan kita bisa lakukan chain method untuk memanggil method update. Ini dan datanya ya langsung aja. Variable data yang akan kita simpan. Jadi otomatis nih. Kita nggak perlu pakai where id-where id-nya lagi. Tapi variable product ini sudah akan menyimpan objek data produk sesuai dengan id yang kita pilih. Jadi semisal untuk taro tadi itu harusnya id-nya 104 gitu. Kemudian dengan id 104 ini kita akan mengubah nilainya. Misalkan namanya itu menjadi taro late gitu. Kemudian statusnya itu 0. Harganya 50 ribu gitu ya. Dan kuantitasnya cuma 50 gitu. Kita coba send. Maka akan berhasil. Nah bisa teman-teman cek. Dan ya output-nya juga itu bisa kita panggil. Jadi return-nya dengan variable data dari hasil update-nya itu akan muncul juga gitu. Mungkin kita bisa coba lakukan request yang sama ya. Nah bisa teman-teman lihat. Ini adalah data yang berhasil kita ubah dari id 104. Jadi sekali lagi kalau misalkan kita menggunakan method find or file itu akan kita cek dulu id-nya itu sudah valid. Menggunakan id atau number dan number-nya ini ada atau tidak di dalam database itu akan di cek terlebih dahulu. Nah proses ini juga bisa diimplementasi pada proses delete. Jadi kita cek terlebih dahulu id-nya sudah betul atau belum. Dan kalau misalkan ada gitu ya. Maka kita tinggal panggil aja method delete-nya. Jadi secara otomatis nanti juga akan menghapus data sesuai dengan id yang kita berikan di sini. Misalkan di sini kita akan coba hapus ya. Untuk hapus kita bisa gunakan request seperti ini. Kita akan hapus id 104 atau 105 lah ya. Kita akan contohkan data-nya ini tidak ada. Nah maka akan not found. Dan kalau misalkan kita berikan id yang ada. Maka akan sukses berhasil dihapus. Dan kalau misalkan kita cek di database pun 104-nya akan hilang. Gitu sih kira-kira untuk proses create rate update delete dengan menggunakan model. Jadi mungkin lebih sederhana lah ya kelihatannya. Seperti ini. Dan kelebihannya juga teman-teman bisa memanfaatkan seperti pengecekan terlebih dahulu. Apakah datanya ada atau tidak. Id-nya ini benar atau tidak pada saat melakukan proses update atau delete. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih method-method yang ada di dalam LQN yang bisa teman-teman explore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.